Hai Ini lumpia spesial, khusus aku buat untuk kamu Makasih ya mas Wah, kok ditutup sih, aku kan lagi ngetik Di cafe ini, gak ada yang boleh ngelakuin aktivitas lain, selain makan Coba deh, sekarang kamu lihat, tamu-tamu kamu juga gak ada yang makan Yaudah, orang lain itu terserah Tapi untuk kamu, Jeng, kamu gak boleh ngelakuin apa-apa dong selain makan Peraturan yang aneh Nah, kalau menurut kamu aneh, berarti kamu gak ngargain aku dong Kan setiap kamu datang kesini setelah aku buatin makanan khusus Duh, jangan ngambek gitu dong mas Iya deh, lain kali aku kesini khusus buat makan Makan ya? Hmm, kayaknya enak nih Siapa, Jeng? Gak tau mas, nomornya gak kenal Tapi kayaknya dari Jakarta deh Dari Jakarta? Halo Iya, betul Iya, ini Ajeng Larasati, iya Hah? Yang bener, Pak? Serius? Hah? Iya, iya, Pak, iya, iya Iya, nanti saya kabarin lagi Iya, Pak, iya Makasih, Pak Makasih Siapa sih, Jeng? Aku kayak senang banget sih Ayo duduk dulu ya Ini loh mas Ini dari PH di Jakarta Dia tertarik sama nomor yang aku bikin Terus mau dibikin ke sinetron Dan mereka juga nawarin aku Untuk bikin skenario-nya juga mas Terus, kamu mau? Ya iyalah Tadi kan aku denger Kamu bilang mau ngabarin lagi Berarti kamu belum masih keputusan kan? Tapi aku mau mas Mau banget Dan mereka tinggal nunggu kabar dari aku Kapan aku bisa ke Jakarta Kalau bapak sama ibu ngijinin Lu usah aku berangkat Loh, Jeng Tapi kita kan mau nikah, Jeng Kan masih tahun depan mas Lagian juga kita bisa ngatur itu kan Nambil jalan Udah deh mas, gak usah takut Jogja Jakarta kan deket Naik pesawat juga cuma satu jam setengah Iya Tapi hubungan jarak jauh itu kan susah, Jeng Kamu tuh cuma terlalu cemburu dan khawatir aja Kamu kan juga tau Aku tuh gak gampang suka sama cowok lain Pokoknya Kamu gak usah khawatir mas Pokoknya asal komunikasi kita lancar Kita pasti gak akan kenapa-napa Pak, kita tuh udah mau nyampe belum sih, Pak? Kok kayaknya dari tadi kita cuma muter-muter aja disini? Tuh liat tuh Air mancur ini lagi, ini lagi Aduh, non, maafin saya, non Sebenernya Saya ini baru saja diimpor dari wangon Brokerto Jadi baru satu hari jadi sopir taksi, non Ya Maaf Belum tau jalan, non Ya ampun, Pak Kenapa gak bilang dari tadi? Nih gaya banget sih ngomongnya Apakah diimpor segala? Iya, non Habisnya kalau saya bilang saya sopir baru Ntar gak ada penumpang yang mau naik taksi saya, non Ya, tapi kalau gini kan jadinya saya yang rugi, Pak Yaudah deh, Pak, minggir aja deh Saya turun aja disini Iya, non Pak, kita udah nyampe? Belum, Neng Tapi nih, perut saya tiba-tiba mulus Nanti berabe kalau berbera jalan nih Yaudah, saya turun sini aja deh Eh, ongkosnya mana? Ongkos, kita kan belum nyampe tempat tujuan Eh, Pak, kalau di Jogja ini tuh gratis Ya, si Neng Bisa main di Jogja, ini Jakarta Kalau saya narik di Jogja, ya rugi dong Ah, gimana? Cepat, cepat, cepat Aduh Aduh Mbak, mogok, Pak Hah? Kenapa? Bajanya, Mbak, mogok Maaf ya, Mbak Tolong, ngoreng sebentar aja, Mbak, ya Dorong? Iya, Mbak Sekali, Mbak Ayo, Mbak, saya bukain, Mbak Wah, kok saya sih yang dorong? Ya, sekalian sekali, Mbak Bantu saya dorong, Mbak Bentar, Mbak Ayo, Mbak, siapa? Mbak, dorong, Mbak Ayo deh, ayo Ya, ya, cepat, Mbak Dorong yang cepat dong, Mbak Iya, mbak Iya, udah nyuruh Ayo, ketik dong, Mbak Ayo, mbak Ayo, aja kita bisa ketemu tiap hari ya Pasti aku bahagia banget Bisa dong Cuman, kamu tuh Yang gak pernah ada waktu buat aku Oh, Mbak Oh, Mbak Oh, Mbak Oh, Mbak Ah, Ken Halo Oke Iya, iya, iya Sana sayang ya Oke, yuk, yuk Thank you Kendra 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 Selamat siang, Mbak Selamat siang, Mbak Selamat siang Saya mau ketemu sama Pak Indra Udah bikin janji Oh, iya, silahkan Makasih Eh, sorry, sebentar Gua cepet-cepet Ini mau meeting Gua titip ya Eh, mas, mas, mas Saya orang baru di sini Saya mau ketemu sama Pak Indra Saya udah janji Oh, ruangan ada Pak Indra di situ Kalau udah janji Langsung masuk aja Mbak Titip ya, Mbak Saya udah meeting Makasih Hari ini saya benar-benar sial, Pak Pesawat saya dari Jogja Didelay 2 jam Terus saya harus muter-muter Keliling Jakarta Untuk nyari kantor Bapak Mudah-mudahan Ini bukan pertanda, Bu Maksud saya Mudah-mudahan kerjasama kita Bisa berjalan dengan baik, Pak Itu yang saya tunggu Kamu sudah siap Untuk membicarakan kontrak kerjasama kita Sia, Pak Kau tak tahu Betapa Rabungnya aku Pakai lapis yang tipis Air yang teguh Nah Kalau ini tanggal untuk kamu Wah Orangnya luas Bagus lagi Ini persis seperti kamar saya di Jogja, Bu Syukur deh kalau kamunya suka Mudah-mudahan aja kamu bisa betah ya Nah sekarang kamu istirahat deh Ibu mau permisi dulu ya Makasih, Bu Ya Surat Perjanjian Kontrak Kerja Surat Perjanjian Kontrak Kerja Samsu Indra Setiawan Ajeng Maulida Larasati Pembuatan skenario cerita untuk sinetran serial Cinta Memang Yami Sebanyak 150 episode Bisa Bisa Woi Woi bisa nyetir kan sih Ya ampun Ini berlindung banget sih tukang Ah Ah bahasa semua deh Manasih Maaf, Mbak Ada yang bisa saya bantu? Ah Iya, Pak Ini mobil siapa ya? Oh Itu mobilnya Mas Kendra, Mbak Siapa dia? Dia di OP di sini, Mbak D-O-P D-O-P itu kameramen, Mbak Makasih ya, Pak Ya, sama-sama, Mbak Siapa di sini yang namanya Kendra? D-O-P alias kameramen Ayo jawab Hah? Siapa yang namanya Kendra? Mbak, aku ya Lumayan, udah lama Kamu? Kamu? Bukan Mbak, ini orangnya Mbak? Oh, jadi kamu yang namanya Kendra Eh, sorry, sorry Tidak, bentar Iya Kamu tuh bisa nyetir mobil gak sih? Punya mata gak? Kamu gak liat kalo ada genangan air di jalan Lo kenapa sih marah-marah sama gua? Ya iyalah Karena kamu udah ngotorin baju saya Lo jangan nuduh sembarangan ya? Saya gak asal nuduh Saya hafal banget plat mobil kamu Itu kan yang dipanggir di depan kan? Pokoknya saya gak mau tau Kamu harus ganti baju saya Yaudah deh Udah ikut gue yuk, yuk sini Cantik, jutek banget Gak akan ada tuh cowo yang mau sama dia Kayak gitu juteknya Mbak, ini roknya gak ada lagi ya? Gak ada udah bagusannya itu Enggak mas Mbak Acing kok orangnya baik Kemarin aja mamat dikasih tips gede Padahal cuma dimintain tolong buat beli gede-gede doang Aku cuma tips doang Gua juga bisa ngasih tips gede Ya mas Semua orang juga bakal ngambek Kalo kena air comelan kayak gitu Gimana? Iya, tau gua Tapi gak usah comelnya kayak gitu amat Emang dia siapa sih? Dia gak tau gua siapa D.O.P. Lalu D.O.P. Oh Dia itu penulis baru masih disini Dari Jogja Kalo kata Mbak Desisi Yang kemarin dititipin helm sama Mas Kendra dia 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 Mbak Deszin Dia Selamat menikmati. Hai mas. Udah makan sayang? Tadi pagi sih udah mas. Tadi pagi aku makan roti keju sama susu. Tapi sekarang belum, soalnya belum break makan siang. Aku lagi masak, oseng-oseng campur sehari nih. Hah? Oseng-oseng campur sehari? Iya. Menu baru yang aku ciptain. Isinya daging sama sayuran aku campur. Hmm, yummy. Ya, coba aja tempat kerja kamu deket-deket sih. Pasti aku kirimin makan siang ini ke tempat kamu. Jeng, aku kangen sama kamu. Iya, aku juga mas. Ya makannya, cepet pulang dong jeng. Ya gak bisa gitu dong mas. Aku kan baru mulai semuanya di sini. Gak bisa aku tiba-tiba pulang gitu aja kan. Yaudah ya mas. Aku harus kerja lagi. Yaudah. Jangan lupa makan ya. I love you. I love you too. Eh, kamu penulis baru di sini? Iya. Kenalin. Saya ajeng. Jadi kapan kamu ngejadikan aku artis? Kamu kan bajar aku. Terus, kalau misalnya kamu dukung aku dong. Kalau kayak gini. Iya, iya. Nanti minggu depan aku ngomong sama manajerku. Maaf, kodus ya aku. Minggu lalu kamu juga udah ngomong kayak gini. Terus, emang aku kurang cantik apa? Enggak, kamu tuh udah cantik banget. Lihat tuh, wih cantik banget. Terus, kalau jadi artis kan emang mesti cantik doang kan? Aku juga bisa acting gak? Gitu ya. Kamu, kamu tinggal banget sih. Kamu tuh liat aku sebagai apa? Kamu itu mau ngapain aku seperti rokok, terus dibuang gitu. Iya, iya. Iya, bagus. Iya, iya. Aku juga bisa acting marah. Hah, dan sekarang gak tau diri. Kamu itu mau nyapa sih? Kemarin dikasih jantung kita paham. Besok mau apa lagi? Minta dada. Minta sayap. Enggak, udah-udah. Bagus, acting marah-marah kamu bagus. Tapi, kamu tuh marah atau jualan ayam sih? Aku juga bisa jadi orang gila. Aku tuh cantik. Karena aku punya jagat. Jagat raya. Aku lah ratunya. Iya, aduh. Aku punya semua ya. Punya semua ya. Ken. Eh, mau kemana kamu? Emang udah selesai kamu nulisinya? Belum sih. Mungkin besok. Kamu itu lagi ngerjain stripping. Yang ngemeng stripping itu kamu harus kerja keras. Kamu tahu gak? Berapa puluh kru nungguin skenario kamu? Ya, tapi saya gak biasa nulis skenario. Saya biasanya nulis novel. Lagian kata Pak Indra, saya gak usah buru-buru. Yang penting hasilnya bagus. Eh, eh, eh. Tapi itu gak bisa dijadikan ekskis kamu. Kamu tahu gak? Walaupun kamu itu penulis cerpen kayak artikel kayak atau novel. Tetep aja kamu tuh harus bertanggung jawab sama tulisan kamu. Kalau kamu gak bisa nulis, gak usah jadi penulis. Malu-maluin profesi kita aja. Senior kok galak banget sih. Bukan yang ngajarin yang junior. Ah, sorry. Lu masih marah ya sama gue? Yaudah, gue minta maaf. Gue tuh bener-bener gak sengaja. Tadi tuh ngotorin baju lo. Lain kali kalau mau mobil tuh hati-hati. Udah tahu semua jalanan ada lubang ya? Dan yang pakai jalanan itu kan gak cuma kamu aja. Tapi ribuan, bahkan jutaan penduduk Jakarta. Makanya jangan egois. Iya, iya, iya. Gue tahu. Yaudah. Gue bener-bener minta maaf. Gue janji gue gak akan gitu lagi. Bagus deh. Eh, eh. Gue kaya ngera. Udah tahu. Gue juga tahu. Nama lo ajeng kan? Kalau udah tahu kenapa nanya? Rasanya bas banget. Cetek banget sih lo. Yaudah deh, lo kan mau pulang. Gue ngerin ya. Gak usah. Aku naik taksi aja. Kau tak tahu betapa rapungnya aku Pakai lapis dan tipis air yang teguh Sentuhan lembut Kan hancurkan aku Kan hancurkan aku Terima kasih masalah Secara keseluruhan sih sudah oke Tapi face-nya masih lambat ya Kalau dibuat stripping Susah Nonton akan langsung pindah channel Maklum deh, Pak Namanya juga penulis baru Jadi ya Masih main egonya gitu Enggak sih, Pak Sebenernya Saya sangat terbuka sama ide dan masukan gitu Jadi kalau misalnya emang Harus ada yang dikoreksi Ya akan saya benerin Bagus, gitu Diangkat aja? Gak apa-apa Silahkan Maaf, Pak Iya Halo, Mas Halo, Jeng Iya, aku Aku telpon lagi ya Jeng, bentar, Jeng Sekitu sibuknya sih, Jeng Kalau lagi ngukul sama Pak Indra tuh Gak usah terima telpon Gak usah, Pak Oh iya, Jeng Kamu sudah baca skenario-nya Puput Kemarin kan saya minta kamu untuk tanggapi Supaya jadi ban storming kita hari ini Udah sih, Pak Saya udah baca Gimana pendapat kamu? Kalau menurut saya sih Kayaknya konfliknya muter-muter disitu aja sih, Pak Betul Saya pendapat dengan kamu Kalau saya lihat penonton bakalan bosan kalau kayak gini ya Kamu punya ide yang buat supaya ini Konflik ini bisa berkembang lebih baik lagi ya Sebaiknya sih karakter Rama ini harus dibuat lebih fokus gitu Karena dari awal saya ngeliatnya sih tokoh Rama ini terlalu lemah gitu, Pak Gak usah ngajarin ikan berenang deh Saya tuh lebih tahu apa yang harus saya lakukan dengan tulisan saya Siapa bilang karakter Rama itu lemah Tolong aja baca sekali lagi Gak usah-usah tahu Kamu tuh penulis baru disini Eh, sudah-sudah-sudah Kita disini tuh disukses ya Bukan untuk menjatuhkan Habisnya dedulan sih, Pak Iya, kalau gitu saya minta maaf Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya Emang seharusnya kamu tuh minta maaf Pizza Aku hapusan pizza Iya, ini buat kamu Anggap aja itu permintaan maaf aku Yang sampai sekarang belum seterusnya kamu maafin Jadi cuma segini aja kamu nilai aku Cuma pakai pizza Mau lebih Oke, gimana kalau kita makan siap Intinya tuh bukan soal makanan Tapi sejauh mana kamu nyeselin perbuatan kamu Dan kamu bener-bener berusaha untuk merubah sifat kamu yang egois Iya, aku udah minta maaf sama kamu Dan aku janji Kalau aku akan merubah sifat aku Bagus Kamu mau gak pizzanya? Kok gak ngomong makasih sih? Kok kamu ngarep aku bilang makasih? Berarti kamu gak tulus dong Susah banget sih ngomong sama kamu Apa sih salahnya? Kamu tuh tinggal terima pizzanya Bilang makasih Anggap aja kamu terima maaf aku Simpel kan? Ya, segampang itu dong Walaupun bilang makasih sih gratis Ya udah Aku ambil lagi pizzanya Bukan karena aku gak tulus Apa yang aku gak suka sama kabar kamu Wih, pelik banget sih Sudah dikasih malah diambil lagi Aduh sayang Kok makannyanya banyak-banyak dong? Kamu udah gendut gitu juga Udah kenapa sih, biarin aja Di jalanan raya aja tuh udah banyak aturan Masa makan aja diatur-atur tuh deh Biarin aja Yang penting itu Hati aku Ya kan? Oh iya Sayang kamu cowok yang baik Kamu sepia Kamu penyayang lagi Aduh, gak salah aku Bilih kamu jadi pacar aku Ini yang buat kita punya Makasih ya Kamu buku aja Bukuin ini ya Boleh Entah aja nih mbak Aku ketawa ke duwi Buat kencing nih Jangan lama-lama ya Iya, iya bentar Oke jam Sendirian Kamu Udah tau nanya Nah, pasti kamu jutek banget Kamu yang mulai duluan Aku mulai apa? Kapan aku jutek sama kamu Sikap kamu yang duluan bikin ngeselin tau gak? Pertama Kamu nyuruh aku megangin helm kamu Kedua Kamu ngotorin baju aku Jadi jangan nyalain aku kalo aku jutek Ya, tapi kan aku udah minta maaf sama kamu Eh, kalo ada nih ya Kata yang lebih lagi dari maaf Pasti aku udah ucapin sama kamu Bomba Jadi, semua kata-kata manis kamu itu Kamu ucapin ke pacar-pacar kamu, ya? Pacar aku yang mana sih? Hah? Siapa? Surplay boy ya Ngomong aku kalo duknya pacar Oh, itu dia Dia itu temen Ya, aku temen deket aja Ya, ya Kamu masih gak percaya? Dialong itu udah sering banget Aku denger Dan aku juga sering pake di skenario aku Untuk ngegambarin karakter cowok yang playboy Berarti Bahaya juga ya Kalo sampe Nanti aku punya pacar Seorang penulis Besar ketahuan semua deh Masian tuh pacar kamu udah nungguin Udah sana Ki, samperin Yaudah, oke Kalo gitu Aku anggap Kita udah damai Oke? Ya, tapi kan cuma sepihak aja Dari pihak kamu Ya, terserah murah Pokoknya aku anggap udah damai Ya, sampe ketemu di kantor besok Eh, satu lagi Dia itu Bukan cewek Oke? Aku gak butuh pemberitaan kamu Tapi Itu penting buat aku Supaya kamu tau Kalo Karakter aku itu Orang baik-baik Ini di filter ya Coba tujuh gimana ya Iya, bener-bener Ganti bak Iya, bener-bener Ganti yang wadah Oke, bagus Oke, teman-teman Tadi ada jumping scene Tadi Oke, lapis Tidak 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 Terima kasih. 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 Cuma dari cara kamu ngejawab pertanyaan aku aja, kayaknya kamu mesti marah sama aku. Gita, pokoknya aku jemput kamu ya. Bye. Katanya mau pergi. Eh, tapi malah janji sama orang lain. Terima kasih ya. Komisi. Ada apa ya, Bu? Ajengnya ada, Bu. Ajengnya kayaknya udah tidur. Sejak pulang tadi dia keliatan capek banget. Mungkin juga dia sakit. Jadi saya nggak berani buat bangunin dia. Ya udah deh, Bu. Kalau gitu biarkan aja dia istirahat. Mungkin ada pesan? Gak ada, Bu. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu deh, Bu. Ya. Sepertinya dia orangnya baik ya, Jeng? Iya, Bu. Dia emang baik. Tapi, Ibu nggak mau ikut campur urusan kalian. Eh, kamu udah makan belum? Ibu punya sayur lode lo sama ikan patin. Kamu makan ya? Makasih, Bu. Ya udah, Ibu masuk dulu ya. Sama rensa aja deh. Hai. Eh, enak apa? Pokoknya ya menunya sama rensa aja kayak rensa wajahin. Oke. Oke. Oh iya, Ken. Mama aku buat rendang loh. Kamu mau nggak? Aku bawa tuh. Aduh, kulut aku iya agak nggak enak banget. Tapi rendangnya nggak pedes kok. Mau ya? Rendang nggak beres mana enak. Emang? Aku ambilin deh ya. Kamu cobain. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Sorry banget. Bukannya aku nggak mau. Tapi, aku tuh kan harus jaga kondisi. Menurut aku tuh agak sensitif sama makanan pedes. Ya. Yaudah deh. Oke ya. Ya, thank you. Gimana, Pak? Itu tadi? Tadi apa ya? Masih goyang kurang semu gitu. Oh, oke. Ya, soalnya agak. Tadi kan saya udah diganti sih. Sekarang saya zoomnya lebih baik. Ya. Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Nat. Tadi kan saya lihat. Pak, bisa aja deh. Yuk. Tuh... Syuting mah nggak hujan lagi. Katanya kamu mau sesuatu sama aku. Apa? Kamu kenapa lembak aku? Karena aku suka sama kamu. Kenapa kamu suka sama aku? Ya. Karena kamu cewek yang menarik Banyak cewek lain yang menarik Kenapa kamu gak nembak mereka aja Contohnya siapa? Contohnya Nadia Aku perhatiin dia suka sama kamu Tapi aku gak suka sama dia Aku maunya kamu Yaudah Yaudah apa? Yaudah aku mau jadi pacar kamu Hah? Serius Tapi ada syaratnya Jeng Cinta itu gak ada syarat Ya yang ini pengecualian Yaudah apa? Gak boleh ada yang tahu Kalau kita pacaran Ya maksud aku sih Supaya kita bisa lebih profesional aja Dan itu juga Cuma dalam waktu dekat ini kok Yaudah Aku setuju Kau tak tahu patah para punya aku Pakai lapis dan tipis Air yang teguh Sentuhan lembut Kan hancurkan aku Kau tak tahu patah para punya aku Kau tak tahu patah para punya aku Aku pernah mencintai sepenuh hati Aku pernah mencintai sepenuh hati Aku boleh mencintai sepenuh hati Aku boleh mencintai sepenuh hati Dan aku terluka Aku akan membekas Bekas membuat Buat selama Selamanya aku, bukan selalu, bukan selalu rapuh Kau ingin tunjukkan kepada dunia Tak hanya ada karena masa lalu Tapi masih ada harapan bagi yang baru Kau tawarkanku Namun kenangan itu Kau ingin kau tahu Tetap para punya aku Kau tak tahu Tak para punya aku Itu masa bukan di masalahku Kau tak mencintai sepenuh hati Kau tak tahu Semuanya saya bohong sama kamu Pertahankan terus ya Kalau bisa rating satu Nanti kamu saya kasih bonus loh Waduh pak Rating bagus aja saya udah seneng banget pak Bapak gak usah lah Ngeming-ngemingin saya pakai bonus Gak apa-apa Itu kewajiban saya sebagai produser Sekali lagi selamat ya Makasih pak Makasih pak Makasih pak Makasih pak Kerja lagi Eh Jangan seneng dulu Gak aneh kalau sinetron lo itu ratingnya bagus Wajar aja Karena tayangan lo itu tayang baru Jadi penonton tuh masih pada penasaran Tapi liat aja Episode selanjutnya Rating lo pasti turun Saya kan berusaha kok Supaya penontonnya tetap suka Dan sinetron saya bertahan Eh Jangan mimpi ya Halo Ken Ken kamu tahu gak sih Kalau sinetron kita masuk posisi tiga besar Iya Kamu tuh emang hebat banget Masa sinetron kamu baru nulis Langsung punya tiga Rating tiga Udah mudahan kayak satu ya Amin Aku emang bener-bener bangga sama kamu Benar kata pak Indra Kamu patut dipertahankan Tapi kata puput ini biasa aja Alah Kamu gak usah duluin dia deh Karena aku udah bilang sama kamu Dia itu cuma iri doang sama kamu Soalnya dia gak pernah kayak gini Tulisan-tulisannya dia Sinetronnya dia Itu biasa-biasa aja Iya pernah sih Masih masuk rating sebulu besar Tapi abis itu Hanjrok Pokoknya Banyak lah tulisan-tulisannya dia Yang di tengah jalan tuh dikat Itu dia yang aku takutin kan Kalau tulisan yang aku bikin itu Ratingnya jeblok gimana Gak mungkin Kamu harus mempertahankan dong Aku yakin kok Kalau kamu bisa Makasih ada support kamu Mau gak cobain? Kenapa? Sayang Sekali lagi selamat ya Yaudah Kamu serahat Kupuang ya Kamu juga besok Mesti syuting pagi kan? Oke Dadah Dadah Masih Hai sayang Kok baru pulang? Kamu pasti capek ya? Kalau aja ini rumah kita Aku pasti udah masakan sesuatu yang enak banget buat kamu Dingin-dingin gini Enaknya kita makan sotu ayam kali ya Aku punya resep sotu ayam yang baru loh Enak deh Kapan datang dari Jogja mas? Satu jam yang lalu Terus aku langsung kesini Ya tadinya sih aku mau langsung ke hotel Tapi Kata ibu kos Kamu juga bentar lagi pulang Kok gak bilang-bilang kalau mau kesini? Surprise Kamu suka kan? Hah? Iya-iya Suka Terus Dalam rangka apa mas kesini? Selain aku kangen sama kamu Aku juga ada seminar Tentang kuliner Eh Nanti kalau urusan aku udah selesai Kita jalan-jalan ya Aku pengen aja ngeraksain pacaran anak-anak Jakarta Hmm? Kon-samu yang kon-samu Kon-samu Kenapa, Jeng? Dasar stres Selamat pagi, Pak Tulisan saya sudah selesai dan siap Oke, nanti saya tunggu ya A, Jeng! Kok konfliknya gak ada? Dramatiknya menurun banget Ada apa dengan kamu, Jeng? Skenario kamu tuh jelek sekali Ajeng Ya, Pak Kamu gak nyimak omongan saya? Yang mana ya, Pak? Ya ampun, Ajeng Aduh, capek, Deso Ya sudah Bu, mana ya yang harus aku pilih? Sebenernya aku sih pengen dua-duanya Tapi aku gak boleh egois gini lah Masa belum kawin aja udah poli Andri? Gila apa? Aku harus bisa nulis Aku harus bikin tulisan yang bagus Kata Kendra, aku pasti bisa Gimana, Pak? Yang ini bagus sekali Saya suka ini Konfliknya ada Dan dramatiknya bagus sekali Kamu memang berbakat, Jeng Kamu bisa lanjut ke episode selanjutnya, ya? Ya, makasih, Pak Ya, begitu dong Halo? Halo? Apa? Eh, jangan-jangan-jangan Biar aku ajeng ke sana, ya? Iya, nah Dah Kau tak tahu Betapa Para punya aku Pakai lapis Untuk tipis Air yang tegung Lain kali kamu gak usah deh Bikin surprise lagi, Mas Yang ada malah ngerepotin, tau gak? Kamu mau datang ke kantor Malah nyasar Ya Aku kan cuma mau bikin surprise Apa salahnya sih? Biasanya kan kamu senang surprise Itu kan dulu Maksud kamu? Enggak, maksud aku tuh Sekarang aku lagi sibuk Kerjaan aku tuh banyak banget Jadi Aku gak ada waktu Ngadepin surprise-surprise kamu Iya, oke-oke Aku akan turutin apapun Permintaan kamu deh Harusnya kamu tuh Ngehargain dan Ngehormatin kerjaan aku Jangan kamu asal Nurut aja Karena kamu gak enak sama aku Iya Aku akan menghargai pekerjaan kamu Dan mendukung kamu sepenuhnya Aku janji Aku gak akan komplain apa-apa lagi deh Kenapa, Jeng? Kok gak diangkat? Ya enggak lah, Mas Kita kan lagi makan Paling juga dari kantor Aku mau diganggu Tadi Jeng, diangkat aja Gak apa-apa kok Daripada diganggu terus Bentar ya, Mas Halo? Halo? Enggak kedengeran Halo? Jeng? Halo? Jangan kamu putus-putus Aduh, gak kedengeran nih Halo? Halo? Enggak ada sinyal Halo? Mas, aku ngangkat di luar dulu ya Halo? Sinyalnya ada kok Bagus Mungkin yang nelpon kali gak bagus ya Jeng, kamu di mana nih? Suaramu gak jelas Kamu di luar kantor ya? Iya nih, Kan Kamu mau kemana? Aku lagi makan siang Sama siapa? Sama temen Si Abu Put ya? Bukan sama ini Apa? Temanku dari Jogja Tadi gak sengaja ketemu gitu Oh, yaudah Have fun ya? Eh, ntar malam kita ketemuan dong Kau kangen ya? Iya Iya, udah sampai nanti ya Nah Ya, bye Pacar kamu ya? Kalau iya, kenapa? Siapa? Kamu gak perlu ketahun Oke, yuk Mau lagi yuk Yaudah, Pak Sampai Arne ya, yuk Sampai semuanya udah Sampai semuanya Semuanya ya Sampai semuanya ya Ajeng Mulanya ya Daaah Semuanya udah disi Sampai semuanya ya Sampai semuanya ya Mediak, trianiam ya Mati 6 12 11 12 12 12 13 14 15 18 bener kan aku bilang tulisan kamu tuh emang bagus makanya kamu gak usah stres ya sayang aku gak stres sih kan cuma lagi ada pikiran aja sedikit itu namanya sama aja dong kamu tuh minum dulu deh itu kan Kendra iya kan iya mbak bener sama siapa tuh dia kayaknya dong kantor deh mbak oh dia penulis skenario aduh siapa ya namanya iya aku lupa lagi mbak tulisannya bener-bener hai hai katanya abis syuting langsung pulang kok malah nongkong disini sih kamu penulis skenario kan ngapain disini diskusi ini ajeng pacar aku ya wajar dong kalau kita berdua disini pacar dia pacar kamu eh mau kemana neb ah mbak tungguin mbak tungguin itu apa-apa sih kasian kan adi ya ya biarin aja kenapa sih lagian kan kita emang pacaran ya udah yuk oh ya udah yuk mbak tungguin iya mbak tungguin ya sama lagi iya udah ya cepetan ya iya yuk bi dudul nih bi ya bi eh eh iya gak nyangka ketemu lagi disini baru juga tadi siyang siapa yang gak ini siapa kok manggil kamu yang ini 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 mas wibi mas wibi kakak kamu bukan saya ini pacarnya aja jeng lo tunggu lo pacarnya dia iya saya dari jokya pacarnya dia berarti kalau dia pacar kamu berarti aku ini apa ha ken aku bisa ngejelasin semuanya ken ini tuh gak ah udahlah kamu gak usah ngomong deh ya aku tuh gak nyangka tau gak kalau kamu tuh ternyata cewek jahat eh ken kendra ken siapa sih lagi-lagi itu jeng kamu ngomong dong sama aku siapa dia mas mas maafin aku mas aku benar-benar nyesel mas udahlah jeng gak ada lagi yang perlu kamu jelasin ada dua orang yang hatinya kamu lukain dan luka hati seseorang itu gak mungkin mudah sembuh jeng mas mas aku benar-benar minta maaf mas aku benar-benar nyesel mas mas jangan tinggalin aku mas aku harus pergi jeng mas 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 kau tak tahu betapa rapunya aku mak tak bagi lapis yang tipis air yang teguh sentuhan nembut Dan hancurkan aku Walaupun cinta tak sempurna Menghampiriku seketika Ku ingin kau tahu Betapa rapunya aku Tak tahu betapa rapunya aku Masih terasa luka di masa lalu Ku pernah mencintai sepenuh hati Dan ku terletak Luka membekas Bekas membuat Buat selama gua Selamanya ku Kukan selalu Ku kan selalu Rabu Kau tak tahu betapa Rapunya aku Pakai lapis yang tipis Air yang teguh Tidak ada sih Kok file skenario nya ilang? Cari apa Anjil? File skenario aku ilang Yang di USB juga tidak ada Masa sih Kamu udah cek yang benar? Udah Put Udah aku cek berulang-ulang Mungkin kena virus kali Gak mungkin Put Laptop aku tuh gak pernah bermasalah Dan cuma file skenario aku aja yang ilang Gawat nih Gimana mau syuting Kalo skenario nya aja gak ada Pemain sama ku Mau syuting pake apa? Wah Mati aku Yaudah Jeng Lapor aja sama Pak Indra Jadi Kamu bisa dikasih waktu deh Buat bikin skenario yang baru Gimana? Benar juga Aku lapor dulu ya Kena om sekarang Paku ya Karir kamu pasti sebentar lagi yang lanjut Paku ya Makasih 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 banyak ya Pak Oke saya tunggu secepatnya ya Biar Pak Oke Jep 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 Gimana? Alhamdulillah Put Pak Indra ngasih aku waktu Buat ngebut bikin skenario yang ilang Kebetulan sih Aku udah ada stok beberapa episode Jadi Ya masih aman lah buat syuting Makasih ya Put Kamu udah nyeranin aku Buat ngobrol sama Pak Indra Ada apa ya? Siap Kita masih gerak aja Serah si Sampai nanti Sampai nanti Sampai nanti Sampai nanti Gak ada apa-apa Hai Ken Hai Hai Yang Soal kemarin aku Alah Udah lah gak usah gue pikirin Gak apa-apa kok Jadi bener kamu udah gak marah lagi sama aku Iya lah ngapain gue marah Lagian juga Gue ada pengantinya Lebih oke lagi Yaudah say Kita ke ruangannya Pak Indra sekarang Yuk Ajaan Maafin aku mas Kamu udah ngasih kepercayaan sama aku Tapi hasilnya aku malah ngecewain kamu Padahal kamu udah setia nunggu aku Kayaknya Mbak Makasih Mat Kenapa Mbak? Kok kayak stress berat itu Mbak? Iya nih Mat Semua file skenario saya disini ilang Padahal Laptop saya gak kena virus Aneh banget deh Kapan ilangnya Mbak? Kira-kira Empat hari yang lalu Saya udah save semuanya di laptop ini Malah udah saya transfer ke USB juga Buat backupnya Hehehe Hehehe Bahasanya gak Mamat ngerti Mbak Ya pokoknya intinya Semua file saya tuh ilang Mbak Kenapa gak tanya Mbak Puput aja Lai Puput sih Ini kan kerjaan saya Mat Gini loh Mbak Malam itu Malam itu Mamat ngeliat Mbak Puput Ngotang-ngatik laptopnya Mbak Ajen Yang bener Mat Puput ngotang-ngatik laptop saya Iya sih Mbak Cuma gak tau Mbak Puput ngapain Mari Mbak Saya kebelakangan dulu ya Halo Iya apaan sih Kenapa kamu segitu bencinya sama aku Aduh kamu ini kenapa Kalau lagi stres tuh gak usah bawa-bawa orang Eh dulu deh jangan ngelak Aku tau kamu kan yang ngilangin semua file skenario yang ada dilengkap aku Jangan sebarang nuduh ya Ngapain juga aku ngilangin file skenario kamu Kurang kerjaan aja Kalau bukan kurang kerjaan Berarti kamu iri sama aku Aku iri sama kamu Please deh jeng Kamu itu anak baru disini Buat apa aku iri sama kamu Kamu tuh gak ada apa-apanya buat aku Mbak Puput Mamat ngeliat kamu ngotang-ngatik laptop aku Masih mau ngelak Kamu benar-benar keterlaluan Bud Kamu benar-benar keterlaluan Bud Saya gak nyangka ternyata kamu tuh gak bisa bersaing sehat Saya harus kasih teguran keras ke kamu Saya akan mengganti kamu dengan penulis lain Masih banyak penulis lain yang lebih cerdas dan tahu menggunakan akalnya Bapak mau pencet saya Ya saya kan melakukan itu Daripada semua pekerjaan di kantor berantakan gara-gara kamu Kamu tahu gak Gara-gara fang skenario gak ada yang hilang Dia harus kerja dari awal Dan aku sebetulnya harus bersabar ke rumahmu Maafkan saya pak Saya janji saya gak akan curang lagi Tapi saya mohon pak jangan pecat saya Saya mohon pak Iya pak Jangan pecat puput Biar saya aja yang ngundurin diri Kamu jangan ngaco Puput yang salah Kenapa kamu yang harus mengundurkan diri Saya ngerasa Disini bukan tempat saya pak Lebih baik saya pulang ke Jogja Dan nulis cerpen atau novel seperti dulu Gak bisa coba Saya gak setuju Lagian kamu masih terikat kontak dengan saya Saat ini saya gak bisa kerja dengan baik pak Saya lagi ada masalah yang harus saya selesaikan Dan saya harus kembali ke Jogja Oke Silahkan kamu ke Jogja Tapi kamu harus tetap menulis Baik pak Saya akan selesaikan pekerjaan saya Karena itu adalah tanggung jawab saya Jadi gimana pak Bapak tidak jadi mempercetraya kan pak Tapi kamu tetap bersalah Dan harus bertanggung jawab Iya pak iya Tak hanya sentenced Jem Jem Jum Jem Apen jem Maafin aku kan Aku udah banyak bikin orang kecewa dan kesel sama aku Bener yang kamu bilang Aku ini cewek jahat Aku udah nyakitin banyak orang Iya Kamu emang udah nyakitin perasaan aku Setelah apa yang aku udah berbuat semua demi kamu Kamu bilang aku boy boy Dan aku udah memutusin semua pacar-pacar aku Kamu bilang Mereka bukan pacar-pacar kamu Iya aku emang gak pernah ngakuin Kalau mereka itu pacar aku Tapi yaudahlah Itu tuh gak penting Jom Aku mau nanya sesuatu sama kamu Apa kamu cinta sama aku Itu udah gak penting kan Buat apa Aku udah nyakitin perasaan kamu Jangan Jangan Tolong kamu jawab aja pertanyaan aku Iya Ken Aku dulu mencintai kamu Tapi itu dulu Waktu aku lagi labil Waktu aku marah sama Mas Wibi Sedangkan kamu selalu Kamu selalu nemenin aku dan support aku Buat aku kamu tuh sempurna Ken Tapi aku bukan perempuan Tapi aku bukan perempuan baik Ken Aku gak seperti Nadia Mudah-mudahan dia bisa setia dan gak mainin perasaan kamu Tapi aku gak cinta sama Nadia Kenapa sekarang gantian kamu yang mainin perasaan orang lain Jangan Ken Jangan Ken Kasian Nadia Kenapa dia jadi korban dari kesalahan aku Aku gak pernah berniat Untuk mainin perasaan dia Pertamanya aku cuman memanas-manasin kamu Cuman pengen bikin kamu kesel Tapi lama-kelamaan aku gak bisa bohongin perasaan aku Kalau aku gak pernah cinta sama Nadia Jom Kalau kamu emang cinta sama aku Tawang kamu balik lagi sama aku Please Maaf Ken Aku gak bisa Aku harus ketemu sama Mas Wibi Kamu jangan kembali karena masa bersalah Enggak Ken Bukan karena itu Tapi aku sadar Kalau aku masih mencintai Mas Wibi Aku harus pergi kan Kau tak tahu betapa rapunya aku Pakai lapis dan tipis air yang tegung Pakai tim 2 lu Pakai ya Yang pari aku dan blok Ya Ayo cepet lihat Ayo cepet lihat Ayo cepet lihat Ayo 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 Kalau kamu emang gak senang, kita putus aja. Putus? Kendra! Aku gak mau putus sama kamu! Mas? Maaf, kamu sudah tutup. Aku tahu. Kalau tahu sudah tutup, kenapa kamu masih datang? Aku kesini bukan yang mau makan, tapi aku mau ngomong sama kamu. Mas? Mas maafin aku, Mas. Kamu tuh gak bosan-bosan ya bilang maaf? Kamu jangan nyindir gitu dong, Mas. Aku serius. Ya, tapi dari tadi tuh kamu sudah bilang kayak gitu. Ya, karena aku bener-bener nyesel, Mas. Aku minta maaf. Maafin aku ya. Ya, aku maafin kok. Terus kenapa sikap kamu masih dingin sama aku? Kamu pikir itu gampang gak penerima pengkhianatan dari seseorang? Aku tuh udah percaya sama kamu, Jeng. Tapi apa hasilnya? Kamu malah ngerusak kepercayaan aku. Aku pikir ini semua memang salah aku, Jeng. Salah kamu? Aku terlalu memaksakan hubungan ini. Padahal aku tuh cuma ingin hubungan kita tuh sama seperti pasangan lainnya. Tapi rupanya kamu masih ingin bebas. Dan kamu masih ingin mengejar mimpi-mimpi kamu. Aku gak ngerasa hubungan kita akan berhasil. Kamu mau ngelanjutin hubungan ini ke jenjara yang lebih serius dan menikah sama aku. Enggak, Mas. Mas, enggak. Kita kan udah sepakat, Mas. Aku emang punya mimpi. Tapi bukan berarti aku harus kehilangan kamu, kan? Aku rasa hubungan kita gak akan berhasil, Jeng. Maafin aku. Sama tinggal. Mas! Aku gak akan pergi sebelum denger jawaban kamu. Aku gak tahu pertanyaannya apa. Apa kamu masih cinta sama aku? Kita bicara di luar aja. Mas, aku mau denger jawabannya sekarang. Iya. Aku... Aku masih. Mas, siapa? Aku masih cinta kamu. Kenapa kamu gak mau pertahanin hubungan kita, Mas? Aku tahu aku salah. Dan aku kan udah minta maaf. Aku janji aku gak akan ngulangin lagi. Tapi kenapa kamu gak mau pertahanin aku? Aku... Aku takut kehilangan kamu lagi, Jeng. Mas... Kamu gak akan kehilangan aku lagi. Karena aku juga gak mau kehilangan kamu. Aku gak akan pergi sebelum kamu nerima aku lagi. Aku pasti akan nerima kamu lagi. Tapi kamu jangan pergi lagi, Jeng. Mas, aku lapar. Aku buat masakan spesial buat kamu. Ini, kenapa nih? Tuhan namu. Kan hancurkan aku. Hari ini, aku belajar banyak tentang hidup dan cinta. Tentang pengkhianatan dan kesetiaan. Tentang ketulusan menerima dan memberi. Tahu apa yang diinginkan atau ditolak demi sebuah kejujuran. Dan pada akhirnya, semua pembelajaran itu membuatku lebih dewasa dan tahu apa yang harus aku perbuat. Apa yang harus aku putuskan. Dan aku tahu bahwa keputusanku benar. Tentang laki-laki yang begitu setia menemanimu. Dan itulah yang kusebut cinta. Mau tahu rasanya? Hmm, yummy.